Halo semuanya, selamat datang di vlog Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digunakan oleh manusia atau mesin Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari Transportasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu transportasi darat, laut, dan udara serta banyak sekali macam jenis transportasi itu Zaman memang selalu menyeleksi apapun yang ada di dalam suatu era Salah satu hal yang terus mengalami perkembangan adalah alat transportasi Di Indonesia, alat transportasi juga mengalami perkembangan dari masa ke masa Sehingga banyak dari alat-alat transportasi yang digunakan pada masa lalu tersebut tergerus oleh kemajuan teknologi yang ada Transportasi yang pertama kali adalah kuda dan perahu Perahu pertama yang dikenal adalah perahu-perahu dengan memakai kayu sederhana di mana dibuat dengan melubangi batang pohon Bukti untuk kendaraan terapung berasal dari artefak yang berawal sekitar 10.000-7.000 tahun yang lalu Kemudian muncul kuda juga menjadi alat transportasi yang awal Para alat percaya jika kuda untuk transportasi sudah ada sekitar 4.000 sebelum masa ini Bukti genetik dari kuda termasuk perubahan dalam fungsi otot dan kognitif untuk mendukung hal itu Jauh sebelum itu, transportasi juga dipakai adalah hewan Hewan yang digunakan itu seperti kuda, lembu, dan keledai Transportasi modern diawali oleh penemuan roda pada 3.500 tahun sebelum masa ini Penemuan roda tersebut semakin untuk mempermudah dalam pengangkutan suatu barang Penemuan roda sebagai jika bakal transportasi modern Di mana awalnya berupa gerobak yang ditarik oleh hewan Dengan gerobak selain memudahkan untuk mengangkut barang Juga bisa membawa orang dalam jumlah banyak Pada zaman dahulu mungkin teknologi tidak secanggih saat ini Pada zaman dahulu masih menggunakan alat transformasi yang sederhana Untuk menggunakan alat transportasi darat pada masa itu masih menggunakan pedati, delman, dan juga kuda Karena penggunaan alat transportasi yang masih tradisional Maka waktu tempuh pun sangat lama dan juga terbatas Pada zaman dahulu kendaraan tersebut dilakukan untuk membantu kegiatan sehari lain Mungkin sekarang masih ada beberapa masyarakat yang menggunakannya Namun sudah sangat jarang Bukan hanya di darat saja Tetapi di laut juga memiliki alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat Namun pada saat itu masih menggunakan alat transportasi yang terbatas Yakni hanya dengan perahu dayung dan terpakit Perahu tersebut digunakan dengan bantuan tenaga manusia Pada zaman dahulu juga terdapat alat transportasi yang melewati lintas udara Namun juga masih menggunakan alat yang terbatas Yakni dengan balon udara Pada masa itu balon udara bisa terbang karena diberi udara panas yang berasal dari hidrogen yang dibakar Namun hal itu sudah tidak dilakukan lagi karena akan mampu terjadinya kebakaran Sehingga balon udara di zaman sekarang sulit ditemukan Dan hanya ada pada waktu-waktu tertentu seperti acara festival Pada zaman sekarang perkembangan teknologi transportasi di Indonesia juga sudah semakin maju Hal itu digarenakan oleh perubahan yang semakin cepat dan juga canggih Semakin canggih alat transportasi maka semakin cepat pula waktu yang digunakan untuk menempuh jalan Sehingga tenaga yang digunakan juga tidak terlalu mengurus energi manusia Saat ini sudah memakai kendaraan seperti motor yang menggunakan mesin Kendaraan bermesin ditemukan ketika mesin uap muncul Lalu dibuatlah seperti sepeda motor, mobil, dan juga kereta api yang lebih modern Pada zaman sebelum ada transportasi Seperti mobil dan sepeda motor Orang-orang zaman dahulu untuk mengantarkan surat masih menggunakan melapati pos Namun saat ini setelah berkembangnya zaman dan sudah ada mobil Kita sudah bisa mengantarkan surat meluji NL loh Yang menggunakan transportasi mobil yang lebih cepat dan lebih mudah cara pengantarannya Perubahan juga terjadi pada alat transportasi untuk lintasan laut Yakni adalah sebuah kapal yang menggunakan mesin Sedangkan dulunya masih menggunakan rakit Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia juga terdapat di lintasan udara Seperti yang sudah diketahui pada zaman dahulu Masih menggunakan balan udara Namun sekarang sudah menggunakan pesawat Pesawat tersebut juga digerakkan oleh mesin Begitu pula dengan helikopter Melihat perkembangan transportasi dari masa ke masa Sepertinya tak luput dari pengaruh besar para ilmuwan yang berhasil menciptakan berbagai jenis transportasi modern Jika kita berbicara mengenai transportasi modern Maka pembahasan kita akan luput Tidak akan luput dari yang namanya teknologi Dalam hal ini kita perlu mengakui bahwa saat ini transportasi semakin berkembang Dengan terus berkembangnya teknologi yang ada Sampai sekarang saja transportasi sudah cukup canggih untuk kita Lalu bagaimana jika 10 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan Tidak bisa dibayangkan lagi Mungkin seperti apa transportasi yang akan datang kan Kita tunggu aja perkembangan transportasinya ya Yang pasti kita belum mengetahuinya sekarang Tapi yang pasti transportasi itu akan lebih canggih daripada transportasi yang kita gunakan sekarang Semisal sekarang kita menggunakan mobil dari kota A ke kota B dengan waktu yang dibutuhkan 5 jam Bisa juga di masa yang akan datang Kita hanya memerlukan 2 jam Namun dengan berkembangnya transportasi saat ini Laju pertumbuhan penuduh dan juga kendaraan Tidak seimbang dengan ketersediaan sarana-prasarana jalan raya Sehingga menimbulkan kemacetan yang tinggi Hal ini tidak hanya menimbulkan kemacetan Tetapi juga polusi yang tinggi Hal ini diperarah dengan rendahnya tingkat layanan angkutan masal Sehingga pengguna kendaraan pribadi Enggak beralih ke kendaraan umum Meskipun dengan berkembangnya transportasi Membuat kita senang dan mudah untuk berbagian kemana saja Namun dampaknya juga sangat menghawatirkan kesehatan kita Karena polusi udara dapat membuat kita terkena penyakit Dan juga jalan raya pun semakin padat Jadi meskipun transportasi yang semakin canggih dan berkembang Kita pun juga harus menyeimbanginya dengan sarana-prasarana yang ada Selamat menikmati 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 adalah Inspirasi Transportasi 2050 Terima kasih telah menonton! 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 Nah, kita aja belum tau. Kita tunggu aja perkembangan transportasinya ya. Sampai disini dulu video kita. See you! God bless you! Saya rasa kita sudah terjebak dalam kemacetan ini cukup lama. Bagaimana kalau kita melewatkan 1 atau 2 dekade? Saya akan menekan ini dan... Tahun berapa ini? Ah, 1937. Berarti 1 dekade. Kemacetan bahkan lebih parah. Tapi setidaknya, kita tidak terjebak di dalamnya. Oh, wow! Lihatlah mobil keren itu. Itu Dusenberg Model J. Mobil termewah dan terkuat di paruh pertama abad ini. Bayangkan saja, mesinnya menghasilkan 265 tenaga kuda. Dan versi superchargernya mencapai 320 tenaga kuda. Hei, mobil itu meninggalkan kita. Mari kita coba kejar. Saya ingin tahu siapa yang ada di dalam mobil Dusenberg ini. Karena hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya. Tapi sepertinya mobil itu melaju terlalu cepat bahkan untuk saya. Luar biasa. Baiklah, mari kita melompat ke depan sekali lagi dan melihat apa yang menanti kita di sana. Ini tahun 1965. Dan industri mobil sedang tren. Yang kamu lihat di kedua sisi kita adalah mobil Ford. Chevrolet, Chrysler, dan De Soto. Bahkan ada satu Edsel. Mobil turunan Ford yang hanya bertahan selama 3 tahun. Dan tentu saja, ada banyak Mustang. Mobil ini terus bertahan. Bahkan di zaman kita, mereka masih populer. Julukannya adalah mobil kuda poni. Dan mereka memunculkan model serupa dari beragam pabrikan. Melompat lagi? Kaget ya? Kita berada di tahun 70-an. Dan ada banyak sekali mobil muscle. Saya tak akan memberitahu kamu tahun persisnya. Jangan paksa saya. Tapi lihat saja di sekitarmu. Tidak ada garis halus di mobil itu. Mobil yang super jantan. Mereka sangar, kuat, dan keren. Ah, baiklah. Meski saya ingin bertahan, kita harus terus maju. Ini tahun 1985. Dan saya yakin kamu tahu apa yang akan saya tunjukkan kepadamu. Kita akan berhenti di sini dan meninggalkan mobil saya. Keluarlah dan ikuti saya. Ya, itu adalah DML 12 DeLorean. DeLorean yang legendaris itu. Saya kehabisan kata-kata. Kita akan melakukan lompatan berikutnya. Lalu, coba tebak. Kembali ke masa depan. Kita sekarang berada di tahun 90-an. Dan ini adalah era krisis ekonomi global. Trend mobil muscle sudah lewat. Dan orang-orang membutuhkan kendaraan sederhana yang lebih terjangkau. Itu sebabnya, apa yang kamu lihat dari jendela, jauh dari kata sempurna. Lampu depan plastik dan spotboard, bentuk sederhana. Segalanya untuk menarik konsumen yang belum punya uang. Semua mobil di luar umumnya terlihat sangat mirip, karena pada dasarnya memang begitu. Agak menyedihkan. Pada tahun 2000-an, keadaan makin buruk. Lihat saja itu. Mobil terlihat seperti kapal selam. Namun bentuknya lebih berlekuk-lekuk. Ini adalah masa percobaan. Dan hasilnya buruk. Namun perlahan, semuanya menuju ke tahun 2010-an. Hampir sampai di masa kita. Jepang mendominasi desain mobil. Dan semua orang mulai mengikutinya. Lekuk yang tajam. Digabungkan dengan bentuk bodi yang mulus. Dan inilah saatnya saya melakukan lompatan terakhir. Dan menceritakan semua tentang orang yang mengejar saya. Bersiaplah. Baik, 2019. Dan mereka tepat di belakang saya. Tapi seperti janji saya, beginilah ceritanya. Tengoklah ke kursi belakang. Lihat gulungan kertas itu? Itu cetak biru untuk mobil masa depan. Lihat bagaimana mobil sudah berubah? Mereka mulus, aerodinamis, dan mengutamakan kenyamanan. Tapi yang ini sangat berbeda. Siap atau tidak, kita mendekati portal ke masa depan. Persiapkan dirimu. Kita meluncur. Ini tahun 2070. Dan mobil, ya, sangat berbeda. Keluarlah dari mobil dan lihat sendiri. Indah bukan? Lebih dari setengahnya terbang. Sementara yang lain bergerak dengan gaya magnetis. Bentuk aerodinamis sempurna dan tak ada lagi kemacetan. Hanya karena tak ada pengemudi. Setiap mobil mematuhi aturan karena manusia tidak lagi diperbolehkan memegang kemudi. Pengendara manual hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Jika kamu sudah selesai memandangi kota masa depan, saya akan dengan senang hati mengantarmu kembali ke zaman kita. Delorean, ayo pergi! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan kepada teman-temanmu. Dan berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih sudah menonton!